Fafiru ila Allah Inni lakum minhunathirun mubiin Atau tidak dirukya tapi akan kesakitan Pertama dipahami dulu ya Larangan merukya itu Bukan haditnya itu bukan larangan merukya Tapi haditnya itu larangan meminta dirukya Dibedakan antara orang dirukya dan meminta dirukya Nabi SAW pernah dirukya Beliau tidak meminta Sebagian sahabat pernah dirukya oleh Nabi Mereka tidak meminta kepada Nabi Itu tidak masuk di dalam larangan Yang masuk di dalam Mana makruhnya minta dirukya Itu terkait dengan Apa namanya Orang yang memintanya Karena itu bahasa haditnya Yastarkun Minta dirukya Kemudian Yang kedua Memang di dalam kondisi seorang itu Sakit Apalagi sakit yang seperti ini Kalau dia bersabar Itu ada sudut pahala yang lain Karena itu pernah datang kepada Nabi SAW Seorang perempuan Dan beliau Tertimpa sebagian penyakit Yang Ketika penyakitnya itu kampung Mungkin sebagian auratnya kelihatan Maka dia minta kepada Nabi SAW Supaya didoakan Maka Nabi SAW Maka Nabi SAW berkata Kalau engkau ingin saya doakan Saya doakan Allah akan menyembuhkanmu Tapi Kalau engkau ingin bersabar Maka engkau akan mendapatkan surga Maka perempuan ini berkata Saya memilih bersabar ya Rasulullah Tapi Kalau ini penyakit muncul Ada sebagian aurat saya yang kelihatan Doakan supaya auratku tidak kelihatan Maka Nabi mendoakannya Nabi SAW mendoakannya Ini haditnya juga di riwayat Bukhari dan Muslim Iya Karena itu ada dua pilihan Si anak ini Yang bertanya Kenapa dia merukia ibunya Kenapa bukan orang lain yang Kenapa orang lain yang dia minta merukia Ya harusnya Dia sendiri yang merukia ibunya Iya Itu yang paling dekatnya Dan paling bagus ya Tapi kalau ada orang lain yang merukia Dengan permintaan si anak Bukan permintaan si ibu Maka itu tidak ada masalah InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih